Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusudiam bawang Pada kesempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan tentang informasi singkat dan cepat Cara mengatasi pengisian pajak lewat IPLIN SPT Tahunan 1770IS Lebih dari 60 juta rupiah Penghasilannya tidak bisa nihil di tahun 2023 Kasusnya seperti ini Bapak Ibu Misal Bapak Ibu menemui dalam pengisian masalahnya seperti ini Tidak bisa nihil Kurang bayar atau lebih bayar seperti ini Pada tampilan layar aplikasi kami ini kurang bayar 500 rupiah Cara mengatasinya ada beberapa cara yang bisa Bapak Ibu lakukan Yang pertama terlebih dahulu Penghatikan kolom isian penghasilan itu dalam ini Sehubungan dengan pekerjaan apakah sudah benar diisi sesuai dengan bukti potong SPT gaji Kita cik ke layar aplikasinya Di mana letaknya yang itu Biasanya di bagian awal Bapak Ibu Penghasilan itu disini Di bagian A1 nya silahkan nanti cik Ini apakah sudah tepat isiannya sesuai dengan data yang ada di gaji Biasanya untuk data yang ada di gaji Jika susunannya sama seperti kami Ada di bagian jumlah penghasilan itu Untuk penghitungan PPH pasal 21 Nah ini Bapak Ibu Jika posisi atau letaknya sama seperti kami Antara nomor 14 dan 15 disini Jadi kupikan yang ini Bapak Ibu Penghasilan itunya Ke layar aplikasi tadi Di bagian A1 Jika ini sudah benar Bapak Ibu Silahkan nanti di cik lagi Ke bagian kedua Kemungkinan pada status kawinnya Apakah sudah benar juga diisikan Sesuai dengan bukti SPT gaji Untuk status kawin Bapak Ibu Cik di bagian lanjut ke B Disini Bapak Ibu Pastikan pilihannya disini tepat Memilih status kawinnya Dan juga tanggungannya Sesuai dengan data di gaji Cara mengambilnya Bapak Ibu Ambil di bagian bawah disini Jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP Di bagian bawah Bapak Ibu Jangan yang di atas disini Yang ada tanggungannya Silahkan disesuaikan dengan data Bapak Ibu Masing-masing Dimasukkan ke aplikasinya Pilihannya berapa Tanggungannya berapa Itu yang kedua Cara mengatasi masalahnya Yang ketiga Penghatikan kolom PPH terutam Apakah sama nilainya Dengan nilai isian pada daftar Pemotongan Atau pemungutan PPH Pihak lain Atau ditanggung pemerintah Disini Bapak Ibu Di bagian lanjut ke C PPH tanggungan disini Ini hasilnya otomatis Jika kita input penghasilan itunya Maka akan muncul otomatis disini Hasilnya Sesuai dengan sistem yang ada pada DGP Cik disini Bapak Ibu Apakah sudah tepat Apakah sudah sama Dengan isian kita sebelumnya Kita kembali pada isian sebelumnya Klik sebelumnya Bapak Ibu Di bagian C Daftar pemotongan Atau pemungutan PPH Oleh pihak lain Dan PPH yang ditanggung pemerintah Cik disini Bapak Ibu Biasanya Kesalahan yang sering terjadi Pada bagian disini Bapak Ibu Salah isi Atau belum terisi Jika salah Bapak Ibu Silahkan di klik ubah Jika belum klik tambah Kita klik ubah Bapak Ibu Disini kesalahannya Ada selisih 500 rupiah Kita sesuaikan dengan data Pada aplikasi DGP tadi Pada kolom PPH Tentangnya 449 Setelah itu Bapak Ibu Tinggal klik simpan Coba dicik kembali Bapak Ibu Apakah sudah Sesuai Sudah nihil Ini Bapak Ibu Sudah nihil Artinya Tadi kesalahannya Cuma di bagian PPH Tangutangnya Tidak sama Bapak Ibu Yang ini tadi 449 Isian disini Tidak sama dengan isian kita Sebelumnya Pada PPH yang dipotong Ini otomatis Bapak Ibu Hasilnya disini Tidak bisa di edit Atau disesuaikan Yang bisa disesuaikan Nanti di PPH Yang dipotong Atau yang tangutang tadi Pada isian sebelumnya Ini saja Bapak Ibu Yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua Maaf jika dalam penyampaian Atau perkataan kami Ada salah atau hilapnya Akhirnya kami sudahi Dengan Nabi Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Terima kasih telah menonton